Pemirsa, hampir satu bulan kenaikan komoditi pangan ini terjadi di berbagai pasar, salah satunya di pasar Johar Baru. Saat ini saya melaporkan bahwasannya untuk harga cabai ini termasuk mengalami kenaikan yang cukup positifkan di angka 100 ribu rupiah, yang mana sebelumnya hanya di angka 45 ribu rupiah. Sementara untuk cabai rawit hijau yang semula hanya di 50 ribu, kini merangkak naik di angka 80 ribu rupiah. Sementara untuk cabai keriting ini masih terbilang normal, yang yakni di angka 60 ribu rupiah per kilonya. Dan apabila kami informasikan juga kenaikan harga bumbu dapur ini, khususnya pada cabai ini, mengalami kesulitan bagi pedagang maupun juga pembeli karena yang biasanya para pedagang ini setiap harinya menghabiskan 6 hingga 8 kilo perharinya, kini hanya bisa menghabiskan sebanyak 1 hingga 2 kilo saja, yang mana ini sangat mempengaruhi nilai jual bagi para pedagang, khususnya juga para pembeli. Dan para pembeli juga lebih memilih cabai-cabai yang murah seperti cabai keriting untuk menghindari kos yang lebih tinggi. Dan pedagang maupun juga pembeli berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok salah satu cabai ini karena pemilik maupun pedagang ini mengaku sangat keberatan dan kedepannya para pedagang ini berharap harga mulai stabil. Dari Jakarta, Indra Setia Budi, Dukat Nain, Ahmad Putra, Enius Maborkan.